Baik pemirsa, dan berikutnya kali ini kita akan melihat seorang perempuan cantik yang dari kemarin sibuk mencari rezeki, ya kan? Tapi kali ini harus sibuk mencari jodoh. Kenapa? Karena sang baby, ya, baby Juna yang memang sudah mulai berumur, maksudnya berumur tambah umurnya gitu ya, usianya tambah. Takutnya nanti nanya nih, papanya yang mana, papanya siapa? Kartika Putri, sibuk mencari jodoh. Seperti apa? Ini dia. Selain disibukkan dengan dunia hiburan tanah air, artis cantik Kartika Putri juga tengah fokus membesarkan anak yang ia adopsinya bernama Juna. Bahkan di usia Arjuna yang kini sudah menginjak 2 tahun 3 bulan, Kartika mulai menikmati perannya menjadi ibu angkat untuk anak yang kerap ia sapa baby Juna. Namun wanita kelahiran Palembang itu mulai diterpap rasaan khawatir. Bagaimana tidak, bila baby Juna mulai menanyakan siapa ayahnya? Hal ini terlihat bila Kartika membawa teman pria, tak jarang Juna memanggilnya dengan sebutan daddy. Iya nak, apa? Ayah Boleh Ya Di sini Boleh Boleh, emang Ayah mau di sini mau bawa sama bunda? Emang sayang? Di peluk nggak? Di peluk Di sayang nggak? Di sayang Sayangnya gimana? Di peluk Di kiss nggak? Iya Oke, kalau gitu terus dulu dia Anak aku lucu, udah bisa nyanyi, udah bisa ngamuk, udah bisa komplain budanya kerja, udah tahu warna, udah bisa berhitung, udah mengemaskan. Banyak, jadi setiap kali ada teman laki-laki atau aku deket dia bilang daddy, daddy, daddy gitu. Tak ingin membesarkan baby Juna seorang diri dan ingin memberikan sosok ayah yang utuh untuk anak tercinta, Kartika mulai bersemangat untuk mencari jodoh untuk masa depan dirinya dan anak. Mengingat kerap gagal dalam urusan asmara, tak jarang orang tua Kartika pun mulai menjodohkannya dengan beberapa pria. Single parents itu susah ya ketika, tapi aku juga suka mencari anak aku gitu. Nah, kalau kamu nya gini terus bundanya gimana cari papa gitu, mencari-cari, tapi nggak sulit sih karena ada keluarganya yang bantuin. Dan anak aku alhamdulillah anak yang baik, anak yang nggak bikin susah akunya, anak yang bener-bener nggak merepotkan seujung kuku pun jadi kayak alhamdulillah. Semangat sih, cuman tetep aja ya kayaknya nggak segampang itu mencarinya. Jadi ya kasih pengertian aja. Ini bukan daddy yang beneran, ntarah dadinya lagi ada, dadinya lagi on the way. Yes, semangat aja Kartika. Akhir tahun udah mau aku lagi mencari. Iya makanya, aduh gimana dong. Mau aku mah ya mbak, bener. Maksudnya kalau ada jodoh yang terbaik, yang paling semua perempuan mungkin merasakan hal yang aku rasain. Kalau udah ada yang klik sama kita, sama keluarga, sama anak, menunggu apa lagi, mencari apa lagi. Dihajar bleh, cuman kan maunya menikah sekali seumur hidup. Jadi kita mencari yang terbaik dari yang terbaik. Udah, nggak klik juga. Mungkin gini, aku prinsipal banget orangnya gitu. Kayak seandainya udah baik segala macam, dia punya tattoo. Terus aku kayak nggak mau, nggak mau punya tattoo. Bukan kayak, ya nggak ngerti ya, itu kan idealis seseorang. Aku suka melihat cowok bertato, tapi untuk menjadi suami nggak gitu. Kenapa ada prinsipal? Maksudnya makin? Kotor gitu, ngeliatnya kayak kok kotor sih. Tapi kalau untuk ngeliat yang cowok-cowok macu bertato juga, ih gitu. Tapi untuk punya yang bertato ntar dulu. Memang bukan hal yang mudah menjadi seorang single parent. Terlebih bagi Kartika yang belum menikah dan memiliki pendamping. Bahkan tak jarang wanita 25 tahun ini kerap bersedih bila melihat baby Juna yang jatuh sakit dan ia harus merawatnya seorang diri. Lantas, bagaimana Kartika membagi waktunya bersama anak di sela-sela kesibukan pekerjaannya? Kalau anak lagi sakit ya, harusnya kan saya ada yang menemani, ada yang men-support. Ini nggak ada, itu aja. Weekend itu mama mewajibkan aku untuk ngajak anak jalan-jalan. Weekend itu harinya anak-anak. Minimal kalau nggak jalan, yang di rumah. Terus kalau nggak ada kerjaan, harus wajib kudu di rumah. Nah, namun wanita kelahiran Palembang itu mulai diterpap rasaan khawatir. Bagaimana tidak, bila baby Juna mulai menanyakan siapa ayahnya? Hal ini terlihat bila Kartika membawa teman pria, tak jarang Juna memanggilnya dengan sebutan daddy. Iya nak, apa? Ayah. Ah. Boleh. Iya. Di sini. Iya. Boleh di sini nggak? Boleh. Emang ayah mau di sini mau bawa sama bunda? Iya. Emang sayang? Iya. Dipeluk nggak? Dipeluk. Disayang nggak? Disayang. Sayangnya gimana? Buk. Dikis nggak? Dikis. Oke, kalau gitu terus dulu. Dia. Anak aku lucu, udah bisa nyanyi, udah bisa... Ngamuk, udah bisa komplain, udah hanya kerja, udah tahu warna, udah bisa berhitung, udah mengemaskan. Banyak. Jadi setiap kali ada teman laki-laki atau aku deket, dia bilang, daddy, daddy, daddy. Tak ingin membesarkan baby Juna seorang diri dan ingin memberikan sosok ayah yang utuh untuk anak tercinta, Kartika mulai bersemangat untuk mencari jodoh untuk masa depan dirinya dan anak. Mengingat kerap gagal dalam urusan asmara, tak jarang orang tua Kartika pun mulai menjodohkannya dengan beberapa pria. Single parents itu susah ya ketika, tapi aku juga suka mencari anak aku gitu. Nah, kalau kamu nyanyi, terus bundanya gimana cari papa gitu. Bicara-bicara. Tapi nggak sulit sih karena ada keluarga yang bantuin. Dan anak aku, alhamdulillah anak yang baik, anak yang nggak bikin susah akunya, anak yang bener-bener nggak merepotkan seujung kuku pun. Jadi kayak alhamdulillah. Semangat sih, cuman tetap aja ya. Kayaknya nggak segampang itu mencarinya. Jadi ya, kasih pengertian aja. Ini bukan daddy yang beneran, ntar dadinya lagi ada, dadinya lagi on the way. Yes, semangat aja Kartika. Akhir tahu udah mau habis lagi nih. Iya makanya, aduh gimana dong. Mau aku mah ya mbak, bener. Maksudnya kalau ada jodoh yang terbaik, yang paling semua perempuan mungkin merasakan hal yang aku rasain. Kalau udah ada yang klik sama kita, sama keluarga, sama anak, menunggu apa lagi, mencari apa lagi. Hajar bleh, cuman kan maunya menikah sekali seumur hidup. Jadi kita mencari yang terbaik dari yang terbaik. Udah, nggak klik juga. Mungkin gini, aku prinsipal banget orangnya gitu. Kayak seandainya udah baik segala macam, dia punya tattoo. Terus aku kayak, nggak mau, nggak mau punya tattoo. Gitu. Bukan kayak, ya nggak ngerti ya, itu kan idealis seseorang. Aku suka melihat cowok bertato, tapi untuk menjadi suami enggak gitu. Kenapa ada yang mencari suami? Eh, maksudnya makin? Kotor. Gitu, ngeliatnya kayak kok kotor sih. Tapi kalau untuk ngeliat yang cowok-cowok bertato juga ih gitu. Tapi untuk punya yang bertato ntar dulu. Memang bukan hal yang mudah menjadi seorang single parent. Terlebih bagi Kartika yang belum menikah dan memiliki pendamping. Bahkan tak jarang wanita 25 tahun ini kerap bersedih bila melihat baby Juna yang jatuh sakit dan ia harus merawatnya seorang diri. Lantas, bagaimana Kartika membagi waktunya bersama anak di sela-sela kesibukan pekerjaannya? Kalau anak lagi sakit ya, harusnya kan saya ada yang menemani, ada yang men-support. Ini nggak ada, itu aja. Weekend itu mama mewajibkan aku untuk ngajak anak jalan-jalan. Weekend itu harinya anak-anak. Minimal kalau nggak jalan, yang di rumah. Terus kalau nggak ada kerjaan, harus wajib kudu di rumah. Saya setuju sama statementnya dari seorang Kartika Putri. Dia bilang kalau mau cari suami, jangan cari suami yang ada tato-nya. Ya betul, apalagi tato-nya tato alis. Jangan ya. Untuk Kartika Putri, kita doakan semoga segera menemukan ayah untuk baby Juna. Baby Juna-nya lucu banget. Rambutnya keriting, gemesin banget. Aku rambutnya sebenarnya agak keriting juga. Jadi kalau mau cari yang mirip-mirip, bisalah sama aku ya. Aku nggak punya tato, tapi aku punya banyak cicilan. Baik, berikutnya pemirsa. Kali ini kita akan melihat ada pasangan bernama Adzana Wing. Selamat dan juga Rizky Alatas. Pacarannya udah lama, tapi sampai dengan sekarang nggak nikah-nikah. Kita penasaran ada apa dengan mereka. Sesaat lagi tentunya hanya di Pinter Pagi. Terima kasih telah menonton!